Saya langitkan kembali dua sisi, saya mau ke Mas Yusuf, Mas Yusuf tadi disebutkan harusnya dari awal itu pihak kepolisian langsung berkoordinasi dengan pihak kejaksaan, ini terkesan gak ada koordinasi gitu, Anda melihatnya apakah benar seperti itu atau sesungguhnya sudah koordinasi dari awal nih sebenarnya? Ya idealnya itu profesionalisme akuntabilitas penyidikan itu dalam satu perkara tindak pidana yang dilakukan penyidik itu ketika diajukan ke jaksa penuntut umum itu sudah lengkap baik itu formil maupun matril. Tapi di dalam prakteknya dalam pantauan komponen sebagai pengawas polri itu sangat-sangat jarang, sangat-sangat jarang berkas yang dilimpahkan ke jaksa penuntut umum itu langsung lengkap. Dalam perkara delapan tahun yang lalu itu kita melihat sempat tiga kali P19 yang tujuh terpidana, berkas tujuh terpidana, hanya berkas satu pidana anak sakatatal itu sekali, sekali. Jadi dari situ sudah kita melihat itu, idealnya memang semestinya lengkap karena itulah indikator profesionalismenya. Nah tentu yang kedua ketika SPDP itu dikeluarkan sekarang ini dalam pantauan komponen SPDP itu sudah online, jadi cepat ya. Nah dalam prakteknya pun penyidik itu tidak menutup untuk proaktif untuk koordinasi dan komunikasi. Hanya terkadang di dalam prakteknya itu mungkin karena beban perkara di pihak jaksa penuntut umum sehingga tidak juga lancar gitu. Apa artinya dari pihak jaksa ini yang tidak aware, yang tidak ngecek atau? Iya kan kedua belapik kan tidak boleh saling menyandra kan, tentu yang diperlukan kan kooperatif kami sendiri sebagai komponen itu salah satu hal yang kita pantau sehingga kami terus dalam penanganan-penanganan perkara termasuk ini, hal yang paling sering kami sarankan itu proaktif berkoordinasi dan komunikasi dengan jaksa penuntut umum karena guna memastikan berkas itu segera bisa mendapatkan petunjuk-petunjuk. Nah saya mau ke Pak Arief, Pak Arief dalam hal ini polisi sudah melakukan koordinasi gak sih dengan pihak kejaksaan dalam hal SPDP? Kalau perkiraan saya ya pasti sudah, pasti sudah. Karena ya kita memang UHP itu kan masing-masing kan sendiri-sendiri ya, penyidikan sendiri independen, hasil daripada penyidikan kemudian diserahkan kepada penuntut umum. Itu aturannya di dalam UHP kayak gitu, tetapi kita pengalaman dari selama ini karena seling terjadi bolak-balik perkara ya, bolak-balik sampai berapa belasan kali gitu. Makanya kita menginstruksikan kepada jajaran, sebaiknya begitu ada SPDP sudah ada JPU yang ditunjuk, koordinasi. Artinya koordinasi kira-kira ini apa saja yang mungkin harus kita, tetapi koordinasi secara lesan. Itu tidak diatur dalam aturan, tapi dalam praktiknya koordinasi itu sudah dilakukan. Nah kalau untuk kasus ini, dugaan saya ya, itu gak akan mungkin jaksa akan menerima satu kasus berkas dikirim langsung lengkap. Itu impossible bagi saya. Apa pertimbangannya kenapa? Karena ya, kebiasaan jaksa itu tidak boleh langsung menerima langsung P21 dengan sekali pengiriman. Ada surat hidaran daripada kejaksaan agung kepada bawahnya untuk supaya jaksa selalu memberikan P19. Ada. Kalau dia langsung P21, itu nanti kena konditor. Sehingga jaksa akan selalu memberikan petunjuk kepada polisi. Dan memang itu hak daripada JPU itu. Memang SOP-nya seperti itu Bang Jamin, jadi untuk P18 ini. Ini kan kasus yang public interest, yang sedang disoroti masyarakat. Waktu pergi sebelum jadikan tersangka saja, masyarakatnya sudah sangat intens ya. Makanya harusnya jaksa sudah tahu itu, eh kamu mau kasih apa ini sama saya barangnya supaya saya naikin. Nah penyidik harusnya sudah panggil, jaksa sini, saya kirim SPDP kita sama-sama kerjain ini. Supaya nanti berkandi jangan bolak-balik lagi. Nah itu profesionalisme itu seperti begitu tapi. Dan itu KUHAP itu mengatur begitu. Bukan penyidik sendiri, jaksa sendiri, gak ada itu penyidik sendiri, jaksa sendiri itu gak ada. Nah kalau bicara, kalau kita mendengarkan tadi dari kasih Penkumnya Kajati tadi menyebutkan bahwa harus ada yang dilengkapi kan. Nah kalau kita berbicara barang bukti, seperti yang ditanyakan Mas Tony tadi, di barang buktinya apa? Yang kita ketahui bersama kan ini barang buktinya adalah akte kelahiran, ijazah, kemudian ada kendaraan, motor yang sempat dijadikan alat bukti. Kalau Anda melihat itu cukup kuat gak untuk alat bukti pelaku, tindakan pidananya sebenarnya gak ada di situ? Sekarang ini pasal 340, pembunuhan berencana yang ancamannya seumur hidup atau hukuman mati. Gak bisa dengan alat bukti-alat bukti yang sederhana, harus ada yang namanya forensik yang sifatnya scientific evidence. Scientific evidence apa? Satu, apakah dia ada CCTV gak? Dia ada di situ. Kedua, apakah ada contohnya rambutnya yang jatuh di situ, apakah raut mukanya sama gak dengan yang dilihat orang itu pada saat itu berapa meter? Dia harus dijelaskan di situ. Nah itulah yang scientific evidence itu yang sangat penting selain daripada sifat mata. Dalam hal ini ijazah tidak termasuk kalau menurut Anda scientific evidence. Ijazah itu mau buktiin apa? Bahwa itu adalah Pegi Setiawan menurut pihak kepolisian. Iya, kalau itu namanya Pegi Setiawan ijazah, Pegi Setiawan kan banyak lah yang namanya ijazah Pegi Setiawan. Umurnya segitu juga banyak di Indonesia ini gitu ya. Dan yang penting adalah waktu orang itu mati, dibunuh atau apapun itu, dia ada gak ada di situ gak? Apa perannya di sana ada gak di situ? Apa perannya di membantu di situ? Siapa yang bisa menjelaskan dia ada di situ pada saat itu, ikut serta dan turut serta melakukan pembunuhan. Oke, apalagi ini 3.40 berarti bersama-sama ya. Kalau ada pasal lima-limanya pasti dia ada. Kemarin itu Mas Tony kalau tidak salah kita tanya tidak ada yang mengenali Pegi ya di antara para pelaku? Tidak ada, hanya Sudirman. Satu orang? Sudirman itu karena teman SD. Oke, tidak mengenali ada di lokasi kejadian? Tidak ada, makanya dari mana munculnya Pegi Setiawan. Pegi alias Perong saja itu munculnya itu gak tahu dari mana. Kalau saya baca BAP, BAP-nya Rudiana, itu justru munculnya dari Rudiana sendiri. Entah di hasil interogasi atau apa. Tetapi jam 12 diamankan setelah ada informasi dari saudara AF. Kemudian jam 18.30 Rudiana membuat laporan sekalian di BAP. Ada jarak waktu antara dari jam 12 sampai jam 18.30. Mungkin di interogasi ya sampai kemudian muncul beredar foto yang pada lebam-lebam kan. Bisa jadi kan. Sehingga dari mana itu munculnya semua pelaku? Nah Pak Ari, Mas Yusuf, ini kalau kita bicara barang-barangnya seperti yang disampaikan tadi, bahwa scientific evidence-nya itu gak ada. Ijazah itu bisa siapa aja yang namanya sama Pegi Setiawan. Memang idealnya ya, idealnya untuk sistem membuktian untuk kasus yang seperti 340, 338, dan sebagainya itu tidak cukup hanya dengan keterangan saksi TOK. Harusnya didukung dengan crime scientific investigation. Contohnya itu tadi ada CCTV, ada patologi, kemudian ada apalagi di darah, kemudian ada DNA, dan sebagainya. Idealnya untuk membuktikan itu seperti itu. Lengkapnya seperti itu. Karena alat bukti daripada KUHAB itu kan ada macam-macam ya. Satu keterangan saksi, keterangan ahli, petunjuk, kemudian keterangan redakwa, dan belakang ini ada bukti elektronik, dan sebagainya yang bisa dimasukkan. Nah idealnya kalau membuktikan yang tidak bisa terbantahkan, istilahnya Pak Kapol itu, itu harusnya semua ditanyakan oleh hakim. Kan teori pembuktian ini bahwa ini terjadi satu, enggak itu kuncinya pada hakim, terakhir sekali. Yang kita heran kenapa, yang saya herankan ya, dulu tahun 2016 itu, kan kasusnya yang dipersanggakan pada itu kan, 338, 348, rame-rame itu. Tapi itu disidangkan, dan kemudian hakim berani memutus, kayak gitu yang terjadi. Itu yang saya jadi tanda-tanya, kenapa sistem pembuktian yang kayak gitu, seperti itu, diterima oleh hakim. Dan sama juga dengan jaksa waktu itu, setelah P19, 3 kali, dianggap berkasnya menengkap. Kalau ini kan kita sudah selesai diskusi waktu itu Pak, katanya mereka dalam tekanan, sehingga peserangan di hakimnya itu berbeda-beda. Mereka tekanan kan gitu, padahal keterangan yang bukti, yang dipakai oleh hakim itu, adalah keterangan waktu di persidangan. Itu yang terjadi gitu loh. Makanya saya bilang ini suatu kejanggalan, kenapa kok sampai terjadi gitu ya. Oke, nah balik lagi ke alat bukti, artinya ini enggak cukup kuat berarti alat buktinya. Kalau memang alat buktinya kayak gitu ya, nanti bisa dibantah lagi, ya itu enggak cukup kuat kan gitu kan. Makanya saya harapkan nanti persidangan berikutnya ini untuk membuktikan, kalau memang tuduhannya kayak gitu, ya disertai dengan bukti-bukti yang scientific, crime investigation, supaya tidak jadi tanggapannya. Kira-kira begitu lah. Nah, Mas Sisi, Pak Girona, artinya buktinya dianggap enggak cukup kuat, tidak ada scientific evidence di situ. Itu hanya ijazah dan juga sepeda motor. Saya ingat tuh, mantan Kapolda Jawa Barat, Pak Anton, menyebutkan di salah satu program kami di Wano'onon, dia menyebutkan, dia sempat komunikasi sama pihak penyidik di Jabar. Apa barang buktinya disebutkan? Ijazah dan sepeda motor aja. Buktinya dua. Kami sendiri kan sebagai pengawas tentu, ketika mengawasi itu, memberikan masukan dan saran-saran. Ada dua hal yang dituntut untuk terpenuhi alat bukti terhadap PS. Pertama, apakah PG alias perong yang disebut dalam berkas pengadilan itu, inilah orangnya yang ditangkap? Nah, itu membutuhkan dua penjelasan itu. Nah, tentu kalau yang dijelaskan apa yang dimaksud Mbak Anggi itu, sangat lemah. Oleh karena itu, kelemahan-kelemahan delapan tahun yang lalu, untuk melakukan penyidikan terhadap PS ini tidak boleh terjadi. Dia harus kuat pada pembuktian scientific crime investigation. Yang pertama, untuk membuktikan bahwa PG alias perong yang disebut dalam berkas ini, ini sudah ditangkap, dia bisa membanta alibi tidak berada di Bandung, tapi di Cirebon. Kami sarankan, itu memerlukan dukungan scientific crime investigation. Tidak cukup dengan kesaksian alibi dari teman-teman yang ada malam itu ketika di Bandung katanya, pengakuannya. Tidak ada di lokasi. Dikhawatirkan satu saksi bukan saksi nanti. Itu kekhawatiran kami. Maka, dia harus didukung untuk memastikan ini benar berada di Cirebon, maka harus didukung oleh scientific evidence. Pertanyaannya ke Mas Tony, punya nggak tim kuasa hukum scientific evidence bahwa PG tidak ada di TKP malam itu? Tapi nanti dijawab, kita jeda dulu sejenak. Dua sisi akan kembali sesaat lagi. Tetap lagi.